Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kota Semarang, Jawa Tengah berdampak hingga ke kawasan stasiun dan jalur rel kereta api di Stasiun Tawang. Bahkan, aktivitas Stasiun Tawang lumpuh total. PT KI Dompat Semarang mengalihkan pelayanan naik dan turun penumpang kereta api dari Stasiun Semarang Tawang ke Stasiun Semarang Poncol mulai Kamis pagi. Bahkan, beberapa perjalanan kereta api dibatalkan. Beberapa kereta api yang dibatalkan imbas dari banjir di beberapa titik di wilayah Dompat Semarang diantaranya kereta api Ambarawa Ekspres, kereta api Banyu Biru, kereta api Pulau Rejaya, dan kereta api Gedung Sepur. Stasiun Semarang Tawang pada pagi hari juga masih emplasemennya atau jalur KA-nya masih terendam dengan ketinggian 12-26 cm dari kepala rel, sehingga tidak bisa dilalui oleh lokomotif diesel elektrik. Dan untuk pelayanan penumpang sendiri, semuanya dialihkan ke Stasiun Semarang Poncol. Banjir di kawasan Stasiun Tawang memiliki ketinggian bervariasi mulai 30 cm hingga 1 meter.